Intro Halo, Assalamualaikum Wr. Wb Jumpa lagi dengan Belajar Bareng Kali ini Belajar Bareng bakal share mengenai soal Tes wawasan kebangsaan Atau disebut juga TWK pada CPNS Subtes Integritas Ini merupakan soal HOTS Dan kalian juga bisa menjawab sendiri nanti Boleh nih komen benar berapa, salah berapa Untuk mengetahui seberapa besar kesiapan kalian menghadapi tes CPNS nanti Langsung saja ke soal nomor 1 ASN dalam bertindak harus berlandaskan peraturan yang berlaku Dan menjamin kerahasiaan negara Sesuai dengan sumpah jabatan yang melekat Tindakan tersebut dikenal dengan istilah A. Physiological Approach B. Philosophical Approach C. Legal and Constitutional Approach D. Sociological Approach Atau E. Religious Approach Jawabannya adalah C. Legal and Constitutional Approach Tindakan ASN sebagai aparatur negara berdasarkan aturan yang berlaku dan menjamin kerahasiaan Merupakan bentuk dari tindakan ASN yang dikenal dengan Legal and Constitutional Approach Nomor 2 Religious Approach Bagi seorang penyelenggara negara sesuai dengan nilai Pancasila diwujudkan dengan A. Sumpah jabatan sesuai dengan agama dan keyakinan B. Menjalankan kewenangan atas dasar ketuhanan C. Meyakini Pancasila sebagai pedoban hidup berbangsa dan bernegara D. Menjalankan aktivitas keagamaan di sela-sela pekerjaan A. Ikut serta dalam kegiatan keagamaan sesuai dengan agama yang dianutnya Jawabannya adalah A. Sumpah jabatan sesuai dengan agama dan keyakinan Bentuk pendekatan religius bagi seorang aparatur penyelenggara negara di Indonesia adalah dengan pengambilan sumpah jabatan berdasarkan agama yang dianutnya Hal ini untuk menunjukkan integritas diri yang bermoral sesuai dengan agama dan kepercayaan 3. Poros awal pemberantasan korupsi dapat dilakukan melalui proses rekrutmen birokrasi Perwujudan proses rekrutmen tersebut di Indonesia saat ini dilakukan dengan cara A. Pelimpahan ke daerah otonom B. Memberikan penghususan pada putra-putri Papua C. Sistem komputer assisted test atau disebut CAT D. Seleksi berdasarkan kompetensi bidang yang dibutuhkan Atau E. Seleksi nasional yang dilakukan oleh masing-masing daerah Jawabannya adalah C. Sistem CAT Sistem CAT ini sebagai rekrutmen birokrasi di Indonesia merupakan poros pemberantasan korupsi karena dilakukan secara akuntabel, transparan, dan real-time 4. Periodisasi kepemimpinan dalam lembaga KPK dilakukan selama A. 3 tahun sekali B. 4 tahun sekali C. 5 tahun sekali D. 2 tahun sekali Atau E. 1 tahun sekali Jawabannya adalah B. 4 tahun sekali Proses pergantian kepemimpinan dalam lembaga KPK dilakukan 4 tahun sekali Hal ini sesuai dengan Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 pasal 34 5. Pencapaian roadmap KPK 2015-2019 pada aspek learning and growth Masih mengalami permasalahan Di antaranya adalah sebagai berikut Kecuali A. Rekrutmen KPK B. Pembuatan gedung KPK C. Pengangkatan penyidik D. Rendahnya tingkat kendali KPK Atau E. Rendahnya akuntabilitas pegawai KPK Jawabannya adalah E. Rendahnya akuntabilitas pegawai KPK Angka akuntabilitas dalam roadmap KPK adalah pegawai KPK mendapat tingkat kepercayaan masyarakat yang cukup tinggi 6. Keteladanan seorang pemimpin jelas diperlukan demi terwujudnya kepemimpinan dan kebijakan yang baik dan benar Istilah tersebut dalam falsafah Jawa dikenal dengan A. Tutwuri Handayani B. Ingatso Sung Tulodo C. Ingma Dio Mangankarso D. Sengkut Gemregut Atau E. Dumadi Tumrap Sesami Jawabannya adalah B. Ingatso Sung Tulodo Falsafah seorang pemimpin yang berintegritas dari Ki Hajar Dewan Taro adalah Ingatso Sung Tulodo Yang artinya bahwa seorang pemimpin harus memiliki wibawa untuk menjadi contoh yang baik 7. Nilai dasar pribadi pemimpin KPK sesuai dengan kode etik meliputi A. Terbuka dan transparan B. Kebersamaan melaksanakan tugas C. Integritas dan bermartabat D. Tangguh dan tegar Atau E. Disiplin dan berwibawa Jawabannya adalah E. Disiplin dan berwibawa Berdasarkan kode etik KPK Seorang pemimpin KPK harus memiliki nilai dasar pribadi atau basic individual value Yang meliputi Terbuka dan transparan Kebersamaan dalam melaksanakan tugas Integritas dan bermartabat Tangguh dan tegar dalam menghadapi ancaman Dan unggul dalam pengetahuan 8. Faktor eksternal yang bisa memicu pidana korupsi Kecuali A. Politik B. Hukum C. Sosial Budaya D. Organisasi Atau E. Ekonomi Jawabannya adalah C. Sosial Budaya Faktor eksternal yang mampu memicu tindak pidana korupsi itu diantaranya adalah Faktor politik, faktor hukum, faktor organisasi, dan faktor ekonomi Nomor 9 Setiap warga negara berhak ikut serta dalam penyelenggaraan negara Dengan proses rekrutmen yang akuntabel, transparan, dan efisien Untuk membentuk karakter penyelenggaraan negara yang baik dan berintegritas Maka diperlukan A. Pelatihan bila negara B. Kode etik penyelenggaraan negara C. Norma dasar D. Sumpah setia jabatan Atau E. Tata tertib penyelenggaraan negara Jawabannya adalah B. Kode etik penyelenggaraan negara Perlunya kode etik aparatur negara untuk mengatur dan membentuk aparatur negara Dalam menjalankan kewenangan serta kewajibannya sesuai dengan jabatan yang diemban 10. Norma dan etika ASN menurut filosofi Pancasila adalah sikap mental dan moral yang terwujud dalam tindakan lahiriah bermasyarakat dan benegara Yang bersifat A. Administratif, manajerial, dan organisasional B. Religious, administrative, dan humanity C. Kontekstual, struktural, dan administratif D. Religious, structural, dan organisasional A. Administratif, religius, dan struktural Jawabannya adalah A. Administratif, manajerial, dan organisasional Norma dan etika ASN dalam filosofi Pancasila bersifat administratif, organisasional, dan manajerial Nomor 11 Indikator seseorang dalam menilai baik dan buruk merupakan tendensi dari nilai A. Norma B. Moral C. Etika D. Aestetika A. Kesusilaan Jawabannya adalah B yaitu moral Tendensi seorang untuk mampu menilai baik dan buruk merupakan tendensi dari nilai moral Dua belas Kekuatan inteligensia atau pemikiran dalam menilai benar atau salah dikenal dengan A. Nilai B. Mental C. Kepribadian D. Sosial Atau E. Logikal Jawabannya adalah B yaitu mental Mental adalah kemampuan individual seseorang yang dilandasi dari inteligensia atau pemikiran Untuk menilai benar atau salah Tiga belas Kemampuan pemimpin dalam pembangunan perlu dilandasi dengan wawasan terhadap kondisi alam Demi tercapainya kebijakan dan ketahanan nasional Selain itu, wawasan tersebut akan menopang integritas pemimpin dalam aspek pembangunan khususnya pada Gatra A. Geografi B. Demografi C. Sosial D. Kultural Atau E. Sumber kekayaan alam Jawabannya adalah A. Geografi Kemampuan integritas pemimpin untuk memiliki wawasan terhadap kondisi alam selayaknya negara atau wilayah yang akan dipimpin Merupakan aspek pembangunan dalam Gatra Geografi Lanjut ke nomor 14 Amanat Pancasila dalam membangun integritas warga negara yang merujuk pada sila kedua Menunjukkan etika dalam A. Ekonomi B. Budaya C. Pemerintahan D. Sosial Budaya Atau E. Hukum Jawabannya adalah D. Sosial Budaya Integritas manusia Indonesia pada sila kedua adalah rasa kemanusiaan yang menampilkan sikap jujur, toleransi, dan saling menghargai dari keberagaman merupakan etika moral dalam aspek sosial, budaya 15 Ciri seorang pemimpin sebagai teladan dan elaborator yang mampu mentransformasikan A. Nilai agama dan nilai luhur Pancasila B. Nilai budaya dan nilai luhur Pancasila C. Nilai kemanusiaan dan nilai luhur Pancasila D. Nilai agama dan nilai kemanusiaan Atau E. Nilai budaya dan kemanusiaan Jawabannya adalah A. Nilai agama dan nilai luhur Pancasila Pemimpin sebagai teladan dan elaborator harus mampu mentransformasikan nilai agama dengan nilai luhur Pancasila sebagai budaya bangsa dan kepribadian bangsa Nah, itu merupakan 15 soal TWK Integritas dari Belajar Bareng Oh iya, kalian udah bener berapa nih? Udah siap belum nih mengerjakan tes CPNS nanti? Harapannya semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua Thank you for watching Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!